Pastinya Anda semua gak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa bagi sebagian kalangan, Corona tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga perekonomian. Sebuah keluarga di Purworejo, Jawa Tengah terpaksa hanya makan nasi dan garam setelah sang kepala keluarga kehilangan pekerjaan. Seperti inilah keseharian keluarga Wagi Yati di Dusun Nasaran Purworejo, Jawa Tengah. Keluarga ini hanya bisa pasrah saat sang suami tidak lagi dapat pekerja pasca pandemi karena pandemi Corona. Sebelumnya suami Wagi Yati berprofesi sebagai penjual telur gulung. Kini pasca sekolah tutup, sang suami tidak memiliki pekerjaan. Pemirsa lalu bagaimana kehidupan mereka sehari-hari setelah kepala keluarga kehilangan pekerjaan karena pandemi Corona. Saat ini kami sudah bergabung bersama Wagi Yanti, ibu dari keluarga yang sehari-harinya hanya bisa mengonsumsi nasi dan garam. Selamat sore Ibu Wagi Yati. Selamat sore. Ibu Wagi Yanti bagaimana sehat, ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, ibu Wagi Yanti sebelumnya suami anda bekerja sebagai penjual telur gulung di sekolah. Namun setelah sekolah tutup, suami anda tidak lagi bisa bekerja. Ya. Bagaimana, ibu, kehidupan sehari-hari setelah suami anda tidak bisa lagi bekerja, ibu? Ya, ekonominya berkurang, ya. Itu makannya pakai nasi sama saram. Ibu, anak ibu yang terpaksa makan bubur dan garam usia berapa, ibu? Delapan bulan. Delapan bulan. Sejauh ini apakah ada bantuan mungkin dari pos Yandu terdekat, ibu, kalau pada saat pemeriksaan anak ibu? Ada. Baik, berupa apa, ibu? Berupa susu, sama roti, sama susu, ya susu untuk si minum saya, dan susu untuk anak. Baik, ibu Wagi Yanti, sudahkah ada bantuan berupa sembako untuk ibu dan keluarga, agar ibu dan keluarga tidak lagi harus makan nasi dan garam, ibu? Sudah ada. Berupa sarimi, sama telur, sama, ya ada bumbu bawang merah, bawang putih, dan ada kecap. Dari siapa, ibu? Dari dinas, sama tang, sama dinas. Ibu, bantuan itu cukup tidak untuk makan ibu dan keluarga sehari-hari, ibu? Ya, sekarang sudah ada bantuan, sudah cukup. Baik, terima kasih, ibu Wagi Yanti. Semoga ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, ibu. Terima kasih. Terima kasih.